Intro Yang pertama Richard tuh Jiwa petualang, itu yang menurut aku seru gitu Soalnya kan Di compare sama aku kan aku kayak Gak bisa bertualang gitu Jadi kalo misalnya ngeliat Richard tuh aku Gitu, bertualang Kayak gitu Terus yang kedua Dia itu Deket banget sama keluarganya Kalo bisa diliat Di trip ini nih Tiada hari tanpa hubungan sama keluarga Menurut aku itu Artinya deket sama keluarga Mudah-mudahan Richard juga bisa deket sama keluarga aku Terus nanti bisa Sayangin mama papaku Kayak aku sayangin mama papanya Richard juga Terus yang paling penting lagi sih Elbarak gitu kan Kalau Richard tuh udah keliatan dia sayang banget sama keluarganya Pastinya juga dia nanti sayang sama anaknya gitu Selalu rapi Oh gak rapi Maksudnya kalo dia pake baju selalu rapi Selalu Apa ya Bersih gitu Dia selalu pake baju-baju yang udah lengkap Udah tau mau pake baju buat cara apa gitu Jadi aku suka Kalo dia menjaga dirinya Terus yang ketiga Dia itu Nggak neko-neko Kedua Kerja keras Selalu mikir kerja Arah bisnis Atau kesempatan opportunity buat investasi dimana Ketiga Kusuka Kalo dia selalu mikir Ya Tentang Ya kerjaan Mas depan Ya maksudnya Pokoknya bisnis-bisnis gitu Ketiga Ya gemens lucu Selalu Ya selalu Selalu Jadi kayak Wanita yang Imut-imut Cute-cute gitu Gimana contohin kalo lagi Aku mau makan Ah Makan apa ya Gimana maksudnya Kayak Jadi diri sendiri aja Lucu aja Aku suka kalo dia jadi diri sendiri Nah terus nih kelemahannya nih Kalo kelemahannya Richard tuh nggak peka Gitu Contoh Kayak misalnya kalo aku Kan kalo cewek kan kadang-kadang tuh tiap bulan ada masa-masa dimana Dirinya jadi lebih sensitif Nggak ada masalah Tiba-tiba bisa Nangis Atau tiba-tiba bisa Stress Gitu itu masa-masa Biasanya kalo aku tuh Pra menstruasi Jadi kayak Seminggu sebelum menstruasi Atau Bisa dua minggu kadang-kadang Atau Tiga hari sebelum menstruasi Atau pas hari menstruasinya gitu Tapi pas menstruasinya Udah Mulai Nggak sensitif lagi gitu Cuma Kadang-kadang tuh Richard nggak bisa peka kayak gitu Yang nggak suka Kalo misalnya dia mau Makan Atau dia Belanja Dia kayak Buka sesuatu Yang Produknya Dan kayak Kayak messy banget Kayak Maksud kayak Ya maksud kayak Dia buka tapi Padahal sampah Tempat sampah disini Dia kayak Berantakin semua Kayak Maksudnya Tempatnya Tempat duduknya Semua berantakan Padahal even Cookies aja Buka cookies Terus semua Kayak biskit di bawah Kayak aku bilang kayak Kayak nggak make sense Kan Tempat sampah Cuman Satu langkah aja Kenapa nggak Kumpulin semua Taruh terus bisa Maksudnya bisa lanjut sama Apa sih Produk baru atau Makanan Kayak sesuatu yang simple banget Tapi dia harus berantakin semua Ya nomor dua Richard itu Susah minta maaf Susah minta maaf ya tuh Contohnya kayak misalnya gini Hmm Waktu itu Hmm Jadi Ya mungkin ini Beda Karena beda budaya Richard Mungkin Budayanya Lebih ke Western Aku lebih ke Timur kan Kalo aku Ada Batas-batas yang biasa Aku Setau aku Hmm Kayaknya itu Hmm Nggak begitu deh harusnya Kayaknya tuh Terlalu Keterlaluan deh Menurut aku gitu Tapi Aku udah marah Udah nangis Sampai jam 5 pagi Hmm Nggak Nggak minta maaf Minta maaf Sampai Berapa ya Besoknya Baru Aku ungkapinnya Dengan cara lain Baru Nggak minta maaf juga sih Aku bisa minta maaf Udah begitu Aku Suka kalo Dia selalu bilang Kamu nggak boleh begini Kamu jangan makan ikan Kamu jangan Dia minta-minta Kayak Jangan begitu Soalnya itu nggak bagus Tapi mungkin Aku nggak percaya itu Nah yang ketiga nih Richard itu Tuh Orang yang stressan Gitu Kayak Hah Aduh Dimana ya tadi ya Hah Aduh Aku sudah disini Tolong dong Tolong Terus udah gitu Terus udah gitu Padahal Ada disitu gitu Ada Itu tuh disitu tuh Yang disitu Ya pokoknya gampang stressan deh Kayak misalnya Ayo 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 Nanti kebetulan aja Ayo 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 langsung Ayo langsung Ayo langsung aja Padahal aku pengen beli Minum dulu Aku pengen Pengen beli minum Tuh pengen Biar sambil nunggu Sambil minum gitu Tapi kayak Nggak 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 Ntar aja Ntar Eh kita taruh ini dulu Kita taruh ini dulu Ntar aja Ntar aja Yang ketiga Kalau Dia Lupa Dia Menurut saya Dia kayak Tukang lupa Jadi dia selalu Lupa HP Sampai harus Balik lagi Untuk ambil HP Atau Lupa sesuatu Elbara Ayo sikat gigi Ayo kamu Elbara Sekolah nggak Sikat gigi Ayo Sikat gigi Ayo Sikat gigi Mbak H B Sunday Apun Kitai Satu Kamu bertangta S faces in school who taught you that why did you do that that's not very nice what happens if if in mommy did that to L or daddy maybe that's a daddy is that very nice thing to do I think you should check your attitude I don't know where you learned that from yeah it man up abis ini kita bakal seru-seruan lagi enjoy the moment Oh ngga disayang-sayangin udah lama udah lama nggak dicium hee kok kemarin kan pas pulang aku bilang hai sayang terus aku cium di pipi kamu ya tapi itu udah 25 jam sama banget mana yang yang yes yes terus aku udah dateng apa ya selfie yuk terus aku duduk enggak enggak sebelah sini sebelah sini 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 sebelah sini kenapa sih sebelah sini enggak eh tangan aku kan di sini emang kamu mau pakai tangan kamu cana yang okay anything I Seru banget pertanyaannya dari Sia, ih. Kamil-kamil, tapi gimana menurut kamu? Ya, gimana ya? Ya, pasti sedih gitu kan. Gak pernah kepikiran sih, aku gak mikirin begitu-begitu. Aku tuh pikirnya positif aja. Ya, misalnya jalanin hidup yang baik, hati-hati, makan yang sehat gitu. Tapi kalau misalnya ditinggal ya, sedih banget pasti. Terus kayak ngerasa udah klop, punya temen hidup, bahagia. Terus tiba-tiba kalau begitu kan pasti kayak drop gitu ya. Sedih banget. Jangan ditanyain itu deh, sedih. Aku gak tau deh, kalau just ninggal, aku hilang banget. Kayaknya aku gak bisa fokus sama emas depan loh. Ya, aku sih agak blank aja. Kayak gimana ya? What do I do now? Kayak hilangin best friend loh. Solemn, mate. Gak enak. I don't know what I would do, cuman sedih banget. Pasti harus atasi, cuman gak tau cara gimana. M Terima kasih telah menonton